Intro Polres Metro Jakarta Utara ungkap kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang guru silat berinisial NK 40 tahun terhadap dua anak di bawah umur. Diketahui kedua anak tersebut merupakan anak didiknya di perguruan silat Mawar Putih. Pencabulan ini dilakukan di dua tempat, yaitu di rumah nenek pelaku dan di BKT Cilincing, Jakarta Utara. Kapolres Metro Jakarta Utara menjelaskan penangkapan ini berawal dari adanya laporan dari orang tua korban. Tersangka sendiri ditangkap oleh pihak kepolisian pada Rabu sore dan masih menjalani pemeriksaan di Mapolres, Jakarta Ulang. Tersangka sendiri ditangkap oleh pihak kepolisian pada Rabu sore dan masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Metro Jakarta Utara. Pemeriksaan di Mapolres Metro Jakarta Utara dan juga diberikan penangkapan ini adalah maksuman yang diperlukan di Mapolres Metro Jakarta Utara. Pemeriksaan di Mapolres Metro Jakarta Utara dan Jumat. Kamu sudah punya keluarga kan? Sudah punya anak Tapi kamu kenapa masih tega untuk menghancurkan masa depan anak orang lain? Selamat pagi. Tahun lalu, tahun 2019, sekitar jam 14 Mei B. Korbannya ada dua, satu dengan inisial E, F, W, usia 18 tahun, pelajar, dan satu lagi AF, 14 tahun, pelajar. Pelaku dengan inisial NK, usia 40 tahun, pekerjaan, guru silat. Dari Jakarta, Sidik, Mega, dan Firda melaporkan. Terima kasih telah menonton!